Pameran Pendidikan Informasi Perguruan Tinggi dan Lembaga Bimbingan Belajar Education PR 2023 digelar di Gor Gajah Mada, Kota Batu. Acara ini merupakan agenda tahunan yang menghadirkan puluhan perguruan tinggi dan dihadiri oleh para pelajar SMA, MA, dan SMK di Kota Batu. Pameran Pendidikan Informasi Perguruan Tinggi dan Lembaga Bimbingan Belajar Education Fair 2023 digelar di Gor Gajah Mada, Kota Batu. Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua MGBK Kota Batu, Wiwi Hidayati. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini merupakan agenda tahunan dan dalam agenda Education Fair 2023 ini dihadiri oleh para perguruan tinggi dari Malang, Surabaya, dan Yogyakarta. Sambutan juga disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Batu menyampaikan bahwa harapannya untuk acara Education Fair ke depan bisa menghadiri informasi loker untuk membantu para pelajar SMK, yang rata-rata banyak langsung bekerja atau bahkan bisa berkuliah sambil bekerja. Peji Wali Kota Batu, Aris Agung Pawai, turut mengunjungi acara Education Fair 2023. Dalam acara ini terdapat 34 stand perguruan tinggi yang bisa dikunjungi serta memberikan informasi kepada para pelajar di Kota Batu. Agenda ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait perguruan tinggi kepada seluruh pelajar di Kota Batu, mulai dari tingkat SMA, MA, dan SMK. Dengan harapan bisa meningkatkan minat pelajar untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Kegiatan ini juga membantu para pelajar untuk berinteraksi secara langsung dengan pihak perguruan tinggi. Ini bagus karena sekarang ini lagi masa-masanya pas sesuai kita di tempat SMA, SMK, lagi mencari berbagai perguruan tinggi yang bisa mereka melanjutkan pendidikannya. Dimana memang mereka pasti akan memilih mana yang terbaik buat mereka di dalam melanjutkan pendidikannya. Apakah itu di tingkat pendidikan yang sifatnya kejuruan, apakah pendidikan yang sifatnya umum bagi mereka. Nah, berharapnya kita berharap dengan adanya pandangan pendidikan. Ini semakin membuat sesuai kita yang SMK, yang SMK, berminat untuk melakukan pendidikan di keperguruan tinggi. Karena memang banyak pilihan, yang kita lihat nanti banyak pilihan apakah itu energi dan swasta. Tentunya kita berharap bahwa mereka akan mendidikan dengan kualitas yang sesuai dengan pendidikan masing-masing. Dan mereka berharap bahwa nantinya pada saat mereka lulus dan memanjutkan pendidikan bisa juga aksesnya kepada dunia kerja. Tadi kita melihat ada berbagai perguruan tinggi, institut maupun politik yang langsung menerapkan dengan pola kerja. Sehingga mereka masuk di dunia pendidikan tapi juga mereka masuk kerja. Nah, kalau disebabkan itu pasti saya yakin adanya-adanya yang sekarang ini ikut melihat, menyaksikan, dan juga ikut berinteraksi. Mudah-mudahan mereka akan berminat untuk mendidikan keperguruan tinggi. Sampai jumpa di video selanjutnya.